Ya pemirsa terus tekankan pentingnya kesehatan anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra atau Kerapisapasa melalui sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kepedulian dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat, makanan dan kosmetik aman terus diperjuangkan dengan kesungguhan dan perhatian terhadap masyarakat di Jambi. Perjuangan tiada henti demi kesehatan masyarakat Jambi anggota fraksi Gerindra DPR RI Sutan Adil Hendra yang kerapisapasa tersebut bekerjasama dengan Balai Pem Jambi melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang obat, makanan dan kosmetik aman di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat kecamatan dan osipin. Sosialisasi tersebut dihadiri langsung dan dibuka oleh Sutan Adil Hendra Anggota Komisi 9 DPR RI juga dihadiri perwakilan Balai Pem Jambi Marhama, koordinator kelompok substansi Infokom Balai Pem Jambi. Kemudian toko pemuda kota Jambi, Ihsan Maulana Putra dan toko masyarakat dan osipin serta para peserta sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat, makanan dan kosmetik aman. Dalam paparannya, sah yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa dan Vaksin Jambi ini menginginkan masyarakat Jambi hidup sehat. Diharapkan masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan obat, makanan dan kosmetik yang terbukti belum aman dikonsumsi. Menurutnya, masyarakat harus cerdas dalam memilih obat, makanan dan terutama soal kosmetik. Dengan menerapkan cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa dan terpenting ada logo dan izin dari Balai Pem. Menyarapkan hidup sehat itu tentu salah satunya adalah dari kita teliti makanan, obat maupun kosmetik yang aman benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. Balai Pem sebagai mitra kami di Komisi Sembilan, ini adalah sekian kalinya, sudah berkali-kali kami terus melakukan sosialisasi, membuat masyarakat kita paham, membuat masyarakat kita cerdas, sehingga tidak lagi terkena dengan isu-isu yang selama ini kita ketahui banyak hoak penjualan-penjualan yang tidak memiliki izin edarnya, tidak memiliki hal-hal terkait dengan apa yang sering disampaikan oleh Balai Pem dalam artian ceklik. Apa itu? Pertama, bagaimana makanan maupun obat maupun kosmetik itu sebelum dibilih, dicek kemasannya. Yang kedua, dicek bagaimana terkait masalah labelnya. Yang ketiga, ada di situ namanya izin edar. Yang keempat, ada di situ masa kalenguarsanya. Sementara itu, Marhama, perwakilan Balai Pem Jambi, selaku koordinator kelompok substansi Infokom Balai Pem Jambi, mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Sultan Adel Hendra. Dan diharapkan melalui tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Jambi, serta peserta dapat terus disosialisasikan ke masyarakat di sekitar. Adapun peserta pada hari ini berasal dari masyarakat Kelurahan Malkok, Kelurahan Sipampak Sipin, Kelurahan Selamat, dan Ketumatan Renang Sipin, juga bersama anggota Kosiandu. Adapun materi yang kami sampaikan adalah bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas, yaitu masyarakat yang mampu memilih dan memilah obat dan makanan sebelum dikosimilasi. Dan peningkatan kami tentu saja informasi-informasi yang kami berikan nanti dapat ditularkan kembali kepada komunitas-komunitas masyarakat melalui MP atau Komunik. Tokoh pemuda Kota Jambi, Ihsan Maulana Putra, mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Adel Hendra atas kesempatan mengedukasi masyarakat dalam memilih makanan, obat, dan kosmetik yang aman. Semoga hal ini dapat diterapkan di kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Komisi 9 dari Pak Sepatah Gerindra atas undangan dan kesempatan atas edukasi kepada kami masyarakat untuk memberi informasi bagaimana obat, makanan, dan kosmetik yang aman dikonsumsi bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.